putri Sule, putri Delina, adik Rizky Fibian dan Teddy diperiksa polis soal meninggalnya Lina penyidik polis tabis Bandung memeriksa putri komedian Sule dan almarhumah Lina Zubaida putri Delina diperiksa selama 5 jam pada Kamis 9 Januari 2020 kemarin putri diketahui datang memenuhi panggilan penyidik sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Bagian Barat kemudian ia terlihat keluar dari gedung satreskrim polis tabis Bandung pada pukul 23.40 waktu Indonesia Bagian Barat ditemani dua orang perempuan berkerudung dan dua orang pria putri tidak memberikan pernyataan sedikitpun beri hal proses pemeriksaan yang telah dijalannya terlihat lelah putri hanya melemparkan senyuman saat ditanya seputar pemeriksaan oleh awak media nanti saja ya kasihan sudah kecapean dari tadi pagi belum istirahat kata Aris salah satu rekan putri suami Lina Zubaida, Teddy Pardiana juga datang untuk menjalani pemeriksaan di polis tabis Bandung dia pun mengatakan hal serupa ketika keluar dari menjalani pemeriksaan mohon maaf ya kasihan juga putrinya kecapean kata Teddy tetapi salah satu penyidik menyebut putri ditanyai banyak pertanyaan seputar meninggalnya Lina Zubaida yang ditanyakan banyaklah terkait saat meninggalnya dia ada di rumahnya itu ujar seorang penyidik saat ditanya soal berapa banyak pertanyaan yang diajukan kepada putri pemeriksaan putri adalah kelanjutan dari upaya kepolisian mencari kebenaran dari peristiwa meninggalnya Lina Zubaida pasalnya anak sulung Lina dan sulit Rizky Fibian telah melaporkan dugaan kejanggalan dari meninggalnya sang ibunda pada 6 Januari 2020 lalu sebelum melakukan pemeriksaan terhadap putri dan Teddy kepolisian melakukan otopsi terhadap jenazah Lina dokter forensik RS Sartika Asih Bandung AKBP Robert Tanjung mengatakan otopsi selesai dan akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan toksikologi di puslakfor Mabes Poli selain itu penyidik polis tabus Bandung juga diketahui telah menyita sejumlah barang dari kediaman Lina dan Teddy di kawasan Margahayu Bandung pelapor Rizky Fibian berawal dari kecurigaannya mendapati luka lebam pada jenazah sang ibunda ditambah lagi tidak ada informasi yang jelas perihal penyebab meninggalnya sang ibunda mantan istri komedian Sule yang merupakan ibunda dari Rizky Fibian Lina Zubaida telah dinyatakan meninggal pada 4 Januari 2020 itulah guys terkait pemeriksaan Putri Delina dan Teddy bagaimana menurut kalian? babak baru? suasana baru? terkait kelanjutan kasus ini? jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe terima kasih telah menonton selamat menikmati 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 selamat menikmati